KF, seorang pria berusia 37 tahun, warga Desa Tanjung Kemuning I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Diringkus Satuan Subdit Empatipiter di Treskrimsus, Poldalampung. Lantaran melakukan penjualan bagian tubuh hewan dilindungi berupa sisik terenggiling. Pelaku diamankan di kawasan Jalan R.A. Basait, Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Saat polisi menyamar hendak membeli sisik terenggiling yang dijual pelaku dengan harga Rp2,5 juta. Dari penyamaran itulah, polisi meringkus pelaku beserta barang bukti berupa sisik terenggiling, sebanyak 33 kg yang berasal dari Bengkulu. Kabupaten Kepuluh Mas, Poldalampung, Kombes Zawani Pada Arsyad mengatakan bahwa sisik terenggiling ini biasa dipasarkan hingga luar negeri dengan kisaran harga Rp42 juta per kilogramnya. Yang biasa digunakan sebagai bahan campuran pembuatan narkoba jenis sabu, campuran pembuatan obat analgetik, serta campuran pembuatan kosmetik. Dan sisik terenggiling yang bermilai ekonomis dan tinggi, dimana harga di pasaran dunia saat ini bisa mencapai Rp3.000 USD per kilogram atau sekitar Rp42 juta per kilogram. Hal ini disebabkan karena sisik terenggiling dipergunakan, satu, untuk campuran pembuatan sabu, untuk sabu-sabu, kemudian kedua, campuran pembuatan obat analgetik, dan yang ketiga adalah untuk kosmetik. Polisi menyebut satu kilogram sisik terenggiling ini didapat dari sepuluh ekor terenggiling hidup. Dan bila barang bukti dari tangan pelaku sebanyak 33 kilogram sisik terenggiling, berarti didapat dari sekitar 330 terenggiling hidup. Selanjutnya tersangka akan dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.